Perayaan Imlek oleh etnis Tionghoa akan segera dirayakan beberapa hari lagi. Selain Angpao, biasanya identik dari perayaan itu adalah adanya kue keranjang yang dinikmati oleh masyarakat Tionghoa. Ternyata, selain kue keranjang, ada juga kue yang juga biasanya akan disajikan, namun belum familiar untuk didengar masyarakat luas. Ia adalah kue Teratai Shanto yang merupakan kue sejenis bakpao yang juga cukup nikmat untuk disantap saat perayaan Imlek. Untuk informasi selenggapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bali, Niluh Putu Wahyunisari. Silahkan rekan putu. Waktunya, orderan kue Teratai Shanto meningkat jelang Imlek 2024 di Bali. Perayaan Imlek oleh etnis Tionghoa akan segera dirayakan beberapa hari lagi. Identiknya perayaan ini akan membagi-bagikan angpao atau sejenis hadiah beberapa uang di angpao. Namun, selain angpao juga adanya kue keranjang yang ditikmati oleh masyarakat Tionghoa. Namun, selain kue keranjang, ternyata juga ada kue yang biasanya disajikan dan belum familiar dikenal oleh masyarakat luas, yakni adalah kue Teratai atau Shanto yang merupakan kue sejenis bakpao yang juga cukup nikmat untuk disantap saat perayaan Imlek. Salah satu usaha yang memproduksi kue Teratai berada di Jalan Nangka Selatan dan Pasar. Pemilik rumah produksi kue Teratai tersebut yaitu Niniwayan Rabe atau perempuan asal Karangasem yang hampir berjualan 20 tahun kue Teratai di kota Denpasar. Dia memproduksi kue Teratai sejak tanggal 6 Februari 2024 dan kemarin merupakan orderan terakhir yang dia buat. Namun, jika ada pelanggannya yang memasang kue Teratai lagi, ia akan membuatkannya lagi. Dan kue Teratai ini dititipkannya di tiga toko dengan total produksi dari awal, yakni dari 6 Februari sampai hari ini kurang lebih berjumlah ribuan. Kue Teratai ini dibuatnya cepat habis, terjual, dan tahan hanya tiga hari. Untuk isian kue Teratai ini terdiri dari kacang hijau, kacang merah, pandan, dan juga kacang tanah. Untuk harganya mulai dari 8.000 rupiah per bicinya. Ada yang menggunakan kue Teratai ini untuk dikonsumsi atau untuk persembahan jelah Imlek Manti. Dan untuk penjualan pada tahun ini, kue Teratai itu lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dan selain membuat kue Teratai, Rabah juga membuat kue lainnya, yakni seperti kue kura-kura yang berwarna pink dan dihargai juga dengan harga yang sama, yakni 8.000 rupiah per bicinya. Itu saja laporan dari saya nih. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Regan Wahyuni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.